5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apakah barat dikadik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 4, Kebersamaan dalam Keluarga Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Lani sedang berkunjung ke rumah nenek Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya Lani sedang bersama keluarga besarnya Lani diberi boneka oleh neneknya Adik-adik apakah kalian pernah mendapatkan hadiah dari keluarga kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika menerima hadiah tersebut? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya adik-adik ya Apalagi kalau hadiahnya itu berupa mainan Nah disini Lani diberi boneka oleh neneknya Menurutmu apa yang harus Lani lakukan ketika dia menerima boneka dari neneknya? Ya seharusnya Lani mengucapkan Terima kasih Jadi ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain Jangan lupa ya kalian mengucapkan terima kasih Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya Udin bercerita akan tugas sekolahnya Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah Apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Nah disini Udin bisa meminta tolong kepada ayahnya ya Untuk membantu mengerjakan tugas sekolah Jadi Udin bisa berkata Ayah tolong bantu Udin mengerjakan tugas sekolah Itu yang seharusnya Udin katakan kepada ayah Lalu yang kedua Jika ayahnya membantu Udin Apa yang harus Udin katakan? Ya yang harus Udin katakan adalah terima kasih Jadi adik-adik kalau kita memerlukan pertolongan orang lain Kita bisa mengucapkan kalimat minta tolong Kalau kita sudah ditolong oleh orang lain Jangan lupa ya ucapkan terima kasih Paman Udin membuat lompat engkle Lompat dengan satu kaki Jadi disini Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya Mereka bermain lomba lompat engkle Atau lompat dengan satu kaki Pernahkah adik-adik bermain lompat dengan satu kaki? Nah coba kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian Bagaimana cara memainkannya? Satu siswa berdiri berjajar di garis awal Lalu berdiri dengan tegak Angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh Kedua tangan saling menyeimbangkan Kemudian peserta lomba lompat menuju garis akhir lomba Nah siapa yang paling cepat dan tidak terjatuh Itulah pemenangnya adik-adik Jadi kalian praktekkan ya bersama orang tua boleh Kakak, adik atau teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih